Kayak bagus aja. Kayak lebar. Pas gitu, gak kelebaran gak kekecilan. Gak senyum apa kecil, segini doang. Ada fakta unik tau tentang aku. Kenapa? Aku tuh gak bisa dipilih. Cukup lama menjalin hubungan dengan Ferel Bramasta, Natasha Wilona yang merupakan mantan kekasih dari Ferel Bramasta memang jarang terekspos oleh media. Hingga kabar putusnya hubungan Natasha Wilona dan Ferel Bramasta lantaran perbedaan agama. Meskipun sudah berstatus mantan, namun Natasha Wilona rupanya sangat akrab dengan Ferel Bramasta. Sebuah rekaman acara podcast yang menghadirkan Natasha Wilona dan Aliando beserta Ferel Bramasta memperlihatkan kedekatan intim antar mereka. Seakan tak nyaman, Aliando pun secara naluri memperlihatkannya melalui ekspresi wajah. Terlihat senyum kecut Aliando saat Ferel Bramasta nampak tertawa akrab dengan Natasha Wilona tersebut. Ih enggak percaya, kita coba yuk, Aliando, ucap Ferel Bramasta dengan tertawa lebar setelah mengobrol dengan Natasha Wilona. Hanya dibalas dengan senyum simpulnya yang kecil, Aliando diduga tak nyaman dengan kondisi saat itu. Dalam rekaman yang lain, kembali memperlihatkan aura kemesraan Natasha dengan Ferel Bramasta yang sangat intim. Bahkan saat itu membahas tentang sosok Aliando yang saat ini disebut-sebut menjalin hubungan dengan Natasha Wilona. Dulu Aliando jadi penonton ya Wil, nontonin romantisnya kita ya, Ali, ucapnya Ferel Bramasta. Berbagai unggahan kedekatan mereka diduga menjadi penyebab rasa cemburu Aliando kepada Natasha Wilona. Bahkan tak sedikit netizen yang mengakui bahwa pria memang tak akan nyaman dengan kondisi seperti video tersebut. Mau gimana pun, lelaki itu nyaman kalau dihargai dan dianggap, ungkap salah satu akun Instagram dari postingan ad-rumpi garis bawah gosip yang membagikan momen di atas. Selanjutnya, yuk kita simak kembali berita terbaru yang kedua. Sempat dituding gagal move on, Ferel Bramasta kini sepertinya sudah lupakan Natasha Wilona. Sebagai mana diketahui, usai putus dengan Natasha Wilona, Ferel Bramasta sempat terpuruk. Bahkan beberapa kali Ferel Bramasta mengajak Natasha Wilona balikan. Namun Natasha Wilona selama ini bak tak pernah menggubris ajakan sang mantan. Di berbagai kesempatan Wilona menagaskan tak punya rencana balikan dengan Ferel. Namun sikap Wilona pada Ferel seolah tak bisa berbohong. Kendati demikian, Wilona tetap kekeogah balikan dengan putra sulung Fena Melinda. Usai dihempas Natasha Wilona, Ferel Bramasta kini dikabarkan dekat dengan seorang wanita. Nah loh, Natasha Wilona bakal nyesel. Belakangan ramai kabar Ferel Bramasta sudah gandeng wanita baru. Kabar tersebut bermula ketika momen kebersamaan Ferel Bramasta dengan wanita tersebut tersebar di media sosial. Sosok wanita tersebut diketahui adalah Latasha Safira. Lewat sebuah acara, Ferel Bramasta menceritakan awal mereka kenal. Jadi Latasha itu kita ketemu pas kita ke Boston, kata Ferel Bramasta, dikutip gridfem.id dari kanal Youtube Trans TV Oficial. Main ke Boston, ketemu sama Latasha, sambung Ferel Bramasta. Dibeberkan lebih lanjut, keduanya ternyata sudah saling mengenal sejak duduk di bangku SMP. Latasha itu sahabat aku dari SMP dulu, di sekolah. Terus lama gak ketemu, terus baru ketemu pas di Boston, cerita Ferel lagi. Pada kesempatan yang sama, salah seorang host menanyakan status hubungan mereka saat ini. Udah pacaran? Tanya salah satu host. Mendengar pertanyaan tersebut, Ferel langsung menjawab dengan tegas. Ia mengaku hubungannya dengan Latasha Safira sebatas sahabat dekat saja. Enggak, dia sahabatan. Sahabat, beneran sahabat, sambungnya. Di sisi lain, Natasha Wilona kini mengaku belum ingin menjalin hubungan dengan pria. Pasalnya ia tengah disibukkan dengan berbagai proyek film dan seris. Kendati demikian, Natasha Wilona selalu menepis kabar kedekatannya dengan pria-pria di dekatnya. Apakah Ferel Bramasta dan Natasha Wilona masih punya peluang balikan? Bagaimana menurut kalian? Ferel Bramasta sempat dituding gagal move on dari Natasha Wilona. Keduanya pun masih diharapkan bisa bersatu lagi oleh penggemar. Namun tampaknya, harapan tersebut tak bisa terjadi lantaran Ferel Bramasta kini diduga telah memiliki wanita lain. Sebagai mana diketahui, usai putus dengan Natasha Wilona, Ferel Bramasta sempat terpuruk. Bahkan beberapa kali Ferel Bramasta mengajak Natasha Wilona balikan. Namun Natasha Wilona selama ini bak tak pernah menggubris ajakan sang mantan. Di berbagai kesempatan Wilona menegaskan tak punya rencana balikan dengan Ferel. Namun sikap Wilona pada Ferel seolah tak bisa berbohong. Kendati demikian, Wilona tetap kekeogah balikan.